Bocah berusia 14 tahun tewas tenggelam saat mencoba menolong temannya yang terbawa arus sungai Bendungan Wai Gatal, Pekon Panjirajo, Kabupaten Pringsewu. Peristiwa tenggelamnya siswa SMP di Bendungan Wai Gatal, Pekon Panjirajo, Kabupaten Pringsewu berawal saat korban bersama enam rekannya sedang berenang. Namun terdapat satu temannya yang terbawa arus sungai sehingga korban berupaya untuk menolongnya. Alih-alih ingin menolong rekannya justru korban yang terseret arus sungai sampai tenggelam. Sedangkan rekannya yang ingin ditolong selamat. Kapolres Pringsewu AKB Periocah Yowidi mengatakan kronologis terjadinya yaitu saat mereka sedang berenang di Bendungan Wai Gatal bersama teman-temannya. Namun saat korban FC berusaha menolong temannya yang terbawa arus justru dirinya yang tewas terbawa arus. Ya tentunya pertama-tama kami dari kepolisian turut berduka cita atas kepergian adik F yang bersangkutan ini bersama teman-temannya. Melakukan aktivitas berenang tanpa dari pengawasan dari orang-orang yang berkopenten. Artinya hanya bersama kawan melakukan aktivitas berenang kemudian adik F ini terseret arus teman-temannya tidak dapat menolong dan kemudian ditemukan sudah meninggal dunia. Ya baik tentunya yang pertama kepada warga masyarakat yang akan melakukan aktivitas terutama berenang di tempat kita banyak sebenarnya ada Bendungan dan lain sebagainya itu tidak dijamin keamanannya. Dan kami tidak menyarankan untuk warga masyarakat melakukan aktivitas olahraga ataupun berenang di tempat-tempat tersebut. Atas peristiwa itu Kapolres menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas berenang di tempat-tempat yang bukan khusus untuk berenang. Agar tidak ada lagi peristiwa serupa yang kembali terjadi. Dari Kabupaten Pringsewu, Suranto, Mitruk TV Lampung